Bahwa hak berkebudayaan adalah hak azaji manusia yang dilindungi konstitusi. Aliansi Masyarakat Banyumas Peduli Budaya melakukan aksi damai di depan penebosi panji Kabupaten Banyumas pada Rabu 12 Januari 2021. Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein berkenan menemui mereka di depan pendobo demi mendengarkan pernyataan sikap yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Banyumas Peduli Budaya dalam aksi damai tersebut. Dalam aksi damai tersebut, Aliansi Masyarakat Banyumas Peduli Budaya menyampaikan 5 poin pernyataan sikap. Bahwa hak berkebudayaan adalah hak azaji manusia yang dilindungi konstitusi. Bahwa hak berkebudayaan adalah hak azaji manusia yang dilindungi konstitusi dan undang-undang. Sehingga negara wajib melindungi hak warga negara untuk berkebudayaan dan berkeyakinan. Bahwa perbedaan, termasuk dalam beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan adalah fitrah ilahiyah. Indonesia seharusnya menjadi ramah untuk seluruh tumpah darah tanpa membedakan suku, agama, ras, dan pilihan politik. Bahwa sesaji adalah wujud laku budaya, tradisi, dan berkepercayaan. Sehingga aksi tidak terpuji berupa perlakuan terhadap sesaji, merupakan penistaan terhadap laku budaya serta pengingkaran terhadap kebinekaan. Mendukung Kapolri, Kapolda Jatim, dan Kapolres Lumajang untuk mengusut tuntas kejadian atau aksi tidak terpuji tersebut sesuai hukum yang berlaku. Mendukung masyarakat Lumajang yang sudah mengandukan atau melaporkan peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton!